Oke, sekarang kita sampai kepada part kelima ini, aku mau ngomongin pola hidup. Cuman sekarang gini, sebelum aku bahas, ini sebetulnya gampang ya pola hidup, kalian juga mesti udah tau pola hidup sehatu kayak gimana. Cuman sebelum aku ngebahas lanjut, aku mau ngasih tauin, jika kamu sudah melakukan apa yang di part 1, ya kamu sudah menghilangkan yang ini. Dan jika kamu sudah melakukan yang di part 2, kamu sudah menghilangkan yang ini. Oke, video ini dibuat 4 minggu setelah pembuatan video pertama. Video part 1. Oke, di part 3 kamu akan belajar soal fondasi. Kalau kamu bisa ilangin ini, kamu bisa menghilangkan anxiety kamu 50%. Kamu bisa menghilangin ini. Dan di part 4 lagi, aku mengajari kamu soal pola makan. Pola makan yang baik dan benar menurut aku, dan yang sudah aku kerjakan. Dan jika kamu sudah melakukan ini, asli kamu akan menghilangkan banyak sekali di sini. Oke, jika kamu belum melakukan part yang sebelumnya, harap nonton part sebelumnya ya guys ya. Karena ini part berseris gitu, maksudnya kalau kamu gak akan bisa ngelakuin part ini jika part sebelumnya belum dilakukan. Oke, jadi tonton dari part sebelumnya bagi kamu yang baru nonton video ini dan masuk tengah-tengah. Oke, ini adalah bagian dari metode penyembuhan anxiety dan GERD dan dispepsia. Metode 4P dari aku. Oke, kali ini gue mau ngasih tentang pola 4P hidup yang sehat versi aku. Ini ada 11 poin guys ya. Poin pertama adalah tidur 7 jam. Oke, ini penting karena orang yang kurang tidur pasti emosinya berantakan. Pasti gampang marah, pasti gampang stress. Dicitus emosi sedikit dia langsung meledak gitu. Itu orang-orang yang kurang tidur. Apalagi kamu yang kena udah stress gara-gara anxiety, gara-gara kenapa gak sembuh-sembuh anxiety gue, kenapa lambung gue gini terus gitu. Itu ngebuat kamu susah keluar rumah dan akhirnya stress lebih banyak lagi. Orang yang stress adalah orang yang butuh tenaga banyak ya karena dia stress. Oleh karena itu, di part sebelumnya aku minta kamu untuk menjaga pola makan. Karena orang stress itu butuh energi banyak. Saya bilangin lagi, orang stress butuh energi banyak. Makanya kamu harus makan makanan yang bergizi. Oke, jika makanan yang kamu makan tidak bergizi, maka kamu akan kekurangan gizi, kekurangan vitamin, kekurangan protein, dan akhirnya kamu kelingan, gemputah capek, segala macem. Itu kan bakpa lo, aku nungguin gue, nungguin. Jadi begitu deket, bakpa lo gitu. Padahal gue lagi senting. Lepas deket, bakpa lo gitu. Eh, karena dia kehabisan energi banyak, selain makanan, dia juga butuh tidur. Dan by the way, saya ulangin lagi ya, stress bagi penderita anxiety disorder sama stress penderita orang-orang yang biasa, itu stressnya jauh tingkatnya. Kita tingkat stressnya lebih tinggi. Mereka stress hanya mungkin macet, mungkin pekerjaan kantor. Tapi kita stressnya itu lebih tinggi. Seperti takut mati, takut badan kenapa-napa, takut pingsan di jalan. Takut masa depan nggak begitu baik buat kita. Jadi kita stressnya dua kali lipat lebih parah dari stressnya orang-orang normal. Makanya tidur sangat dianjurkan, sangat dibutuhkan banget. Dan nggak ada vitamin yang bisa gantiin tidur, oke? Jika kamu hanya bisa tidur 4 jam di malam hari, ya kamu 3 jam lagi kamu tidur siang. Kamu bales lagi siangnya. Pokoknya total 7 jam, guys. Jika tidak, ya kamu harus aware bahwa jika makanan kamu sudah kamu bener-bener jaga, terus kamu masih kumat, berarti mungkin dari kurang tidur. Oke? Poin kedua. Poin kedua adalah olahraga. Olahraga, capek banget ya. Nggak mungkin kamu cari video yang lain gimana caranya gue nggak olahraga, tapi sembuh, tapi nggak bisa, guys. Olahraga itu menaikkan serotonin di tubuh. Banyak nyemprot-nyemprot zat-zat di otak yang ngebuat kamu sehat lagi, yang ngebuat kamu nggak bete lagi. Itu gunanya olahraga, guys. Dan nggak ada vitamin yang menggantikan olahraga. Olahraganya berapa lama, Rik? Oke deh, gue kasih minimal. Minimal seminggu 2 kali. Dan olahraganya mungkin di rumah aja. Nggak apa-apa kalau kamu belum bisa keluar rumah, di rumah aja. Angkat barbel. Mungkin jalan cepat muterin kamar mandi, jalan cepat muterin meja makan. It's fine. Yang penting kamu keringetan dari olahraga. Dan kalau emang kamu takut sama deg-degan, ya kamu ambil olahraga yang mungkin lari di tempat. Mungkin mukul-mukul sansak seperti video aku di sini. Dan itu nyampe keringet kamu turun ke bawah. Jadi, kamu tahu bahwa deg-degan itu nggak apa-apa. Bahwa deg-degan segini karena gue olahraga itu deg-degan banget kan. Ini aja gue masih aman. Apalagi deg-degan yang gara-gara anxiety dan lambung kumat yang cuma gitu doang. Oke? Itu gunanya. Minimal seminggu 2 kali. Bagi kamu yang awal-awalnya, ya oke lah. Seminggu sekali lah. Tapi janji naikin jadi seminggu 2 kali. Oke? Sip. Nggak usah lama-lama. 15 ini cukup. Oke? Oke, sekarang yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah nyesinar matahari pagi. Aku tahu bagi kamu yang belum bisa keluar rumah, yang masih di rumah terus. Ya, kamu harus berjemur di pagi hari. Itu satu. Yang kedua untuk masalah sinar ini, kamu harus biasakan diri di luar rumah. Bagi kamu ini, gue masih belum bisa keluar rumah. Gue masih takut keluar rumah. Oke. Lu di mana? Di dalam kamar. Oke, sekarang lu nggak boleh di dalam kamar. Oke? Jika kamu nggak bisa luar rumah, kamu harus menjadikan tempat yang paling favorit, yang paling kamu banyak habiskan waktu adalah di teras rumah. Kalau nggak punya teras, ya di ruang tamunya. Di mana langsung ngeliat kamu bisa ngeliat jalanan. Matahari bisa langsung masuk. Serius, itu penting banget bagi mood kamu. Matahari penting bagi mood kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa bangun subuh. Kamu sholat subuh di masjid. Kamu akan ngeliat matahari sunrise. Dan ketika matahari sunrise, mood kamu akan ikut bersama matahari tersebut. Jadi mood kamu membaik. Sesuai dengan sunrise. Dan begitu sunset, kamu akan mulai merasa sadu. Merasa, oh waktunya kita bicara heart to heart. Waktunya romantis. Itu di mana matahari mula terbenam. Itu cocok buat hal-hal romantis. Silahkan dicoba. Dan yang keempat adalah postur tubuh. Di sini gue udah ngingetin postur tubuh berkali-kali. Berkali-kali postur tubuh. Itu penting sekali. Kalau kamu bilang-bilang emang, di sini sakit. Di sini sakit. Di sini sakit. Di sini sakit. Cek postur tubuh kamu dulu. Jika kamu duduknya begini, ya pasti sakit. Jika kamu duduknya begini, ya pasti sakit. Apalagi jika kamu kaum rebahan. Udah pasti postur tubuh kamu berantakan. Lurut saya, tidak bagus. Cobalah postur tubuh yang tegap. Kamu lihat abri. Ya kayak gitu postur tubuhnya. Duduk tegap. Duduk ke depan TV tegap. Nonton TV pun tegap. Mau tiduran pun tidurannya tegap. Oke. Ini harus tegap. Ini harus lurus. Jadi ada apa-apa di lambung. Keluarnya itu gampang. Kalau kamu begini. Aku juga gitu. Gak apa-apa. Cuma jangan sering-sering aja sih. Ini apa ya. Dari lambung itu keluarnya itu kayak. Bengkok guys. Disini ada bengkok kan. Jadi susah keluarnya. Mau angin susah. Kamu apa ya. Katuk esofagusnya juga susah. Jadi kayak. Kamu harus postur. Mesti begini dan relax. Gitu. Oke kalau duduk. Si. Dan yang kelima adalah begadang. Bener kata Bang Romahirama. Begadang gak ada gunanya. Karena di jam begadang. Itu adalah. Jam dimana. Maka tubuh kamu. Bisa memproduksi. Sel-sel yang ada di tubuh kamu. Badan tuh punya jam tertentu. Jam segini waktunya ini. Jam segini. Lever meningkat. Jam segini lambung diperbaiki. Jam segini otak berbaiki. Gitu. Jadi ikutilah. Jam tidur yang bagus. Apakah boleh begadang Rick? Silahkan begadang. Jika kamu masih belum bisa tidur. Atau kamu lagi ada kerjaan. Boleh. Tapi inget. Bagi yang begadang. Makan harus 4 jam sekali. Ya. Dan total. Jam tidur. Harus 7 jam. Jadi kalaupun kamu begadang. Kamu tidur berapa jam tuh. Tambahannya sendiri. Oke. Oke. Yang ke-6 adalah. Kurangi handphone. Kenapa? Karena handphone itu tidak dibuat. Untuk dilihat terus menerus. Guys. Handphone itu bukan TV. Monitor di handphone. Tidak bisa. Tidak dibuat untuk dilihat terus menerus. Berjam-jam. Kan itu bisa merusak mata kamu. Dan nanti kamu nanya lagi. Kak Kumas. Kenapa mata gue blur? Ya iyalah. Orang tiap hari lo nontonin handphone. Orang tiap hari lo main sosmed. Gitu di handphone. Menurut saya. Tidak bagus. Dan itu handphone itu sama sekali tidak produktif sama sekali ya guys ya. Kecuali kamu jualan di handphone. Gitu. Di jaman dulu orang-orang gak banyak yang anxiety gak. Seperti sekarang. Kenapa? Karena orang-orang sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di handphone. Orang zaman dulu. Waktu kosong dia pakai untuk dia ngobrol sama diri-diri sendiri. Dia maunya apa. Kenapa gue begini. Kenapa gue gitu. Zaman sekarang. Ada waktu kosong. Orang megang handphone. Karena biar gak dibilang mati gaya. Itu asal-muasal banyaknya gangguan mental. Oke. Yang ke-7 soal handphone adalah. Mengurangi sosial media. Ini juga menjadi akibat kenapa makin kesini setelah ada sosial media. Gangguan mental makin banyak. Karena sosial media. Karena kalian bersosial. Hanya dari whatsapp. Yang gak ketemu orangnya. Oke. Sekarang ada covid. Ada corona. Yaudah. Kamu bisa zoom meeting. Kamu bisa video call. At least kamu harus ketemu orangnya. Untuk sementara boleh kayak gitu. Tapi kalau ada waktu. Kalian boleh ngajak teman-teman kalian ke rumah. Bagi yang gak bisa keluar rumah. Bagi yang bisa keluar rumah. Kalian boleh pergi ke rumah teman kalian. Ya. Untuk ngobrol. Jadi bersosialisasi secara real. Ada tetap muka. Ada kamu bisa ngeliat body language. Kamu bisa ngeliat mimiknya dia. Itu penting. Dibanding kamu hanya baca dari sosmed. Sosmed dan sosmed. Oke. Dan karena itu kamu gak tau. Dia nulisnya apa. Mimiknya kayak gimana. Apa yang dia mau diinginkan. Itu kamu gak jelas. Itu adalah maya. Jadi apapun yang kamu dapet di sosial media. Even like. Kamu seribu. Ya. Kamu akan merasa itu maya. Itu gak real. Abdan ini sangat penting bagi kamu. Kamu yang sudah membuild up. Namanya social anxiety. Oke. Gara-gara corona. Kamu gak boleh keluar rumah. Akhirnya kamu jarang ketemu orang bersosial. Akhirnya terbentuklah yang namanya social anxiety. Itu. Oke. Yang delapan. Masih disitu juga adalah. No rebahan. Oke. Bagi kamu yang nyebutin gue kaum rebahan. Please men. Asli itu. Gak berguna. Gini. Lo kena anxiety. Lo gak berguna kan. Maksudnya banyak orang ngomong lo gak berguna. Itu kamu udah kena anxiety aja gitu. Kamu udah bilang kamu gak bisa bersosial. Kamu gak ada gunanya. Udah banyak guys ya. Dibandingin kalau kamu ngabisin waktu rebahan. Kamu gak ada gunanya lagi. Oke. Tujuan dari recovery ini. Salah satu adalah. Kamu harus menjadi orang yang produktif. Jadi jangan habiskan waktu hari-hari kamu. Hanya untuk rebahan. Serius deh. Gue produktif. Bikin apa kek. Bikin apa kek. Ngerjain apa kek. Ncuci. Baju kek. Bersihin rumah kek. Yes. Produktif. Rick gue gak bisa kerja. Karena anxiety. Gue tau. Rick gak bisa. Gue gak bisa keluar karena anxiety. Karena gue takut pingsan. Gue tau. Tapi kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Jika gak bisa. Jika kamu ngabisin waktu kamu untuk rebahan. Seriously. Pikiran negatif akan datang. Dan yang namanya. Kamu bilang. Kayaknya gue gak berguna deh. Jadi itu tambah. Gak berguna lagi. Karena setiap hari kamu ngeliat diri kamu. Hanya rebahan di tempat tidur. Kalau sakit tambah ngeringkuk. Malah gak makan. Makan telat 4 jam. Peggitur sakit. Rebahan lagi. Malah tampil. Nutupin selimut lagi. Lebih parah lagi guys. Serius. Berdiri. Keluari di tempat tidur. Keluari di kamar kamu. Saya dibilang tadi. Jadikan kamar favorit kamu. Adalah teras rumah. Atau ruang tamu. Dah. Jangan berada di kamar. Kelamaan. Karena kamu ngeliat di kamar kelamaan. Yang cuma sepetak itu. Itu ngebuat kamu tambah depresi lagi. Kamu harus ngeliat dunia luar. Kamu harus ngeliat jendela. Kamu harus ngeliat langit. Itu ngebikin. Boundaries kamu tuh lebih tinggi gitu. Serius. Itu penting banget guys. No rebahan. Ingat sekali lagi. No rebahan. Yang ke sembilan adalah teori 8 jam. Teori 8 jam ini di. Udah lama banget ya. Kita tau ya. Bahwa kamu harus membagi waktu hidup kamu. Dengan 8. Dengan 8 jam kerja. 8 jam misrat. Dan 8 jam main. Oke. 8 jam misrat itu bisa dihitung. Kamu santai dan kamu tidur. 8 jam kerja itu kamu bisa dihitung. Kamu kerja di kantor. Atau kalau kamu ibu rumah tangga. Ya kamu kerja di rumah tangga. 8 jam main itu bisa dihitung. Dari kamu mandi. Kamu jalan ke kantor. Itu harus kamu anggap main. Ya. Pada jalan kantor. Walaupun macet di mobil. Kamu anggap itu permainan. Oke. Waktu kamu nonton TV. Ngabisin waktu. Buat balas-balasin sosmed kamu. Ngabisin waktu buat nonton Youtube. Itu dihitung ke main. Jadi dibagi 8 jam main. 8 jam misrat. Dan 8 jam kerja. Ngerti kan? Good. Next. 10. Lakukan hobi. Balik lagi ke yang tadi. Kamu harus tahu hobi kamu apa. Dan kalau bisa. Pilih hobi kamu yang berhubungan dengan seni. Ya. Hobinya harus berhubungan dengan seni. Jika kamu melakukan hobi kamu. Yang kamu gunakan adalah. Tangan. Dan hati. Dimana orang-orang kayak kita. Itu sangat banget menggunakan pikiran. Oke. Pikirannya sama dia digunain banget. Bahkan kalau sakit dia mikir. Dia gak sembuh-sembuh dia mikir. Gue kenapa? Gue kenapa? Gue kenapa? Pikirannya gak bisa diatur. Agar bisa mengatur pikiran. Kamu harus menggunakan 2 kekuatan lain yang di tubuh kamu. Yaitu fisik, otot, dan hati. Kegiatan hobi adalah sebuah kegiatan yang melibatkan hati dan fisik. Jadi otot kamu gak gitu dipakai nanti. Kamu lebih memakai hati. Dan itu gunanya kamu sembuh dari anxiety. Itu langkah awal kamu sembuh dari anxiety. Dalam menggunakan hati, mengurangi atau sama sekali gak mikir. Udah. Pakain aja terus. Mikir boleh lah kalau lo di kantor. Oke. Dan terakhir adalah lakukan relax dan meditasi. Gini. Setiap harinya kamu harus masukin waktu untuk relax dan meditasi. Contoh. Kalau aku sih sore. Aku sore. Aku jam 4 sampai jam 5 waktu aku relax dan meditasi. Atau jam 5 sampai jam 6 lah. Waktu aku relax dan meditasi. Tapi kebanyakan orang memakai waktu relaxnya itu adalah sebelum tidur. Jadi 1 jam sebelum tidur. Dia taruh handphone. Dia jauhin handphone. Saatnya dia relax dan meditasi sampai ke tiduran. Oke. Dia merelaxkan semua badannya. Merelaxkan semua pikirannya. Ngerasain semua apa yang dirasain. Bener-bener relax. Total gak ada yang ditahan. Dan itu ngebuat orang ngantuk memang. Dan itu salah satu bagi kamu-kamu yang gak bisa tidur. Kamu bisa gunakan cara ini. Meditasi kayak gimana, Rick? Meditasi itu ada banyak ya. Meditasi itu adalah sebuah kamu fokus kepada satu hal. Fokus banget itu disebut meditasi. Kamu sudah bilang ajaran fokus ke kepikiran kamu. Meditasi caranya banyak. Ada yoga. Ada mindfulness meditation. Ada kamu meditasi just cuman diem mikirin apa suatu hal yang kamu senang. Kamu juga meditasi. Kamu lagi ada di Bali, jalan-jalan. Atau lagi ada di Paris, jalan-jalan sama meditasi yang kamu mau. Itu juga termasuk meditasi. Bagi kamu yang gak ngerti juga meditasi apa. Bisa search di Google. Atau kamu bisa melakukan meditasi standar secara agama kamu masing-masing. Kalau di Islam biasanya ada sholat atau ada wirid. Itu sebuah meditasi. Bagi yang kristal, ada lagi meditasinya. Yang Hindu ya sudah pasti banyak lah. Hindu gue sudah banyak sekali meditasinya. Kamu bisa lakukan itu sebelum tidur bagi yang susah tidur. Oke? Jadi gak ada lesan lagi kalau, Bang, gue minum obat tidur ya. Biar bisa tidur. Masa sih lo mau tidur pakai obat terus guys? Gitu jangan lah. Ayo lah. Bikin malu. Bikin malu lah guys kalau gitu terus lah. Ganti lah. Jangan lah. Kalau lo bilang mas gue pakai obat gara-gara biar gue bisa kerja. Karena gue ngebiayain anak istri gue. Itu gue masih oke. Tapi kalau gue minum obat untuk bisa tidur. Alamnya. Ya, cobalah latih. Cobalah kamu sebelum tidur meditasi. Jauhin handphone meditasi sampai kamu boleh bernantuk. Kamu boleh doa, boleh berit, boleh terserah lah apa aja sampai kamu ngantuk. Oke? Itu penting guys. Oke? Jadi harus bisa tidur, harus bisa meditasi per hari. Kamu harus relax. Kamu harus pernah karena seharian kamu udah stress gara-gara mikir anxiety. Tolong satu jam aja untuk gak mikir anxiety. Just relax. Oke? Oke, jika kamu sudah melakukan ini dengan baik dan benar selama seminggu. Kamu sudah bisa mengakankan ini. Oke? Next, selanjutnya aku akan ngomongin cara merubah pola pikir guys ya. Ini pola pikir agak-agak ribet banget. Jadi gini. Kamu akan mimpi ya jika kamu bisa merubah pola pikir tanpa kamu bisa merubah pola hidup dan pola makan dulu. Itu makanya di part itu di jalan duluan. Baru pola pikir. Jadi gini. Kamu gak akan bisa ngatur pikiran kamu kalau kamu gak bisa ngatur badan kamu dulu. Ngerti kan? Cara ngatur badan adalah dengan mengatur pola hidup kamu. Pola hidup kamu sudah teratur nih. Jadi gak autopilot guys. Diatur jam-jamnya. Besok kamu mau ngapain. Ada kegiatan ini, kegiatan itu. Kalaupun kamu gak ada kegiatan. Kamu bisa bikin hobi. Bersihin rumah. Serius. Mesti digituin. Gak boleh tuh kamu diem. Besok kamu ngapain ya? Udah terserah deh. Gue rebahan aja. No, no, no. Itu gak akan sembuh. Itu namanya kamu hidup di dalam ketidakteraturan gitu ya. Sedangkan untuk semua dari anxiety kamu butuh keteraturan. Butuh disiplin. Dan kamu gak akan bisa ngontrol pola pikir. Yang nextnya akan aku jelasin. Jika kamu gak bisa ngontrol makan kamu dan gak bisa ngontrol hidup kamu. Karena yang penting gue ulangin lagi ya. Kamu gak akan bisa kontrol pikiran kamu. Kalau kamu gak bisa kontrol pola makan dan pola hidup kamu. Contoh gimana, Rick? Yang gak bisa ngontrol pikiran. Contoh adalah pikiran kamu kemana-mana. Di saat kamu di luar rumah, main sama temen. Ilang lah tuh ya pikiran lah ya. Begitu kamu balik ke rumah, duduk sendirian. Wah, pikiran kamu mikir kemana-mana. Itu namanya contoh. Kamu gak bisa ngontrol pikiran kamu sendiri. Oke? Untuk cara nyutup itu. Atur pola makan dulu. Pola hidup. Dua ini bisa diatur. Maka yang ketiga akan mudah diatur. Oke guys? Sampai di next video minggu depan. Tungguin. Yang udah subscribe, jangan lupa loncengnya dinyalain. Sip.